Batman Talk is back! Nah, sebelum menyapa kagel nih, saya mau menyapa bel-bel yang terpilih dulu nih. Di sini ada Layli nih. Halo Layli. Halo. Halo. Udah berapa lama nih nge-fans sama Kak Grace? Halo. Halo. Aku nge-fans sama kagel dari OSD dari 2011 kalau nggak. Lumayan lama tuh. Waduh. Tauan umumnya. Sampai sekarang. Thank you, makasih. Oke, terus ada Fabio juga. Halo Kak Grace, halo. Halo. Udah berapa lama lagi nge-fans sama Kak Grace? Sama sih, udah dari SD. Karena sama-sama orang Manado. Coba dong pake bahasa Manado. Halo Kak Gel. Bagaimana kabar? Baik-baik, ngana dimana? Sementara main, Kak. Tapi sendiri dulu di mobil. Oke, selanjutnya ada Najifanisa nih. Halo Najifanisa. Halo. Nih katanya sempet nervous nih. Iya. Sudah berapa lama nge-fans sama Kak Grace? Kalau taunya Kak Grace itu udah dari zaman pas masih cabi tuh. Terus dari situ baru. Sekarang juga masih cabi kok. Enggak dulu kan. Kayak cabi banget. Tapi suka bener-bener suka bener-bener ngikutin sih mungkin 4 tahun terakhir ya. Bener-bener ngikutin banget. Bener-bener suka. Oke, terus selanjutnya ada Prio. Tapi mohnya dipanggilnya Piwi katanya. Halo Mas. Halo Memin. Halo Memin. Tewe apa Piwi mohnya? Ya Pewe. 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 Udah berapa lama lo ngapain nama tadi? Tewe itu Tommy Winarta namanya tuh. Boss game besar tuh Tommy Winarta. Pewe kok Pewe bukan Tewe. Pewe. Aku ngefans sama Kak Grace itu dulu pernah di TV atau di majalah gitu. Kak Grace pernah jadi ambasador sebuah produk. Mungkin masih pemain junior ya. Waktu itu udah sering aja denger nama Gracia Polly gitu. Akhirnya sering ngeliat di kejuaraan-kejuaraan yang dunia gitu. Jadi tambah ngefans. No. Thank you. Halo. Oke selanjutnya ada Karen. Karen. Coba dia ambil dulu Karennya. Ada yang ilang nih satu. Hai. Halo Karen. Halo. Karen udah berapa lama ngefans sama Kak Grace nih? Sebenernya sih belum terlalu lama. Baru dari ASEAN Games. Tapi langsung suka banget. Oh. Berarti. ASEAN Gamesnya ASEAN Games yang mana nih? Yang di Korea apa yang di Jakarta? ASEAN Games yang di Jakarta yang kemarin 2018. Berarti masih baru banget ya. Ada yang mau disampaikan nggak tuh? Ssshhhhhh. Oh. Oke langsung aja ya. Ke Ayu Anjani ini. Mana nih orang Nenek? Kameranya error banget sedih ini. Hi. Yaudah. Langsung gak apa-apa, kisah sama aja. Halo, Ayu. Hai. Ini ada Kak Grace nih. Mau ngomong apa nih sama Kak Grace? Kak Grace, sehat-sehat terus. Semoga prestasinya makin bagus sama Apri juga. Doa yang terbaik buat Kak Grace sama Apri. Amin, makasih. Jadi bisa lihat kita gak, Gabi, tuh? Walaupun mati lampu, tuh. Bisa, yang lain-lain. Ini kelihatan, tapi aku juga kelihatan. Oh, iya, kita gak bisa lihat dia, Gabi. Tadi di awal-awal bisa. Orang-orangnya jadi bapak, jadi Blackie ntar. Iya, di awal bisa. Gak tau ini kenapa, aduh. Coba di, itu di jantung. Tenang-tenang. Gak apa di otak-atik aja. Sambil di otak-atik. Lantai aja. Iya, gue Rudi. Nah, mereka ini bernama ini ada para BL yang terpilih dari quiz. Iya, ini lagi coba nih. Dari quiz yang Mimin Post kemarin. Jadi, bener-bener cuma sehari. Oh, ini tau Miminnya ya? Ini Miminnya nih. Baru kenal juga, baru tau nih Miminnya nih. Saya Miminnya jarang muncul sih. Coba diminta tolong untuk jadi host. Saya siap, gitu. Oke, berarti semuanya udah bisa terhubung dengan baik ya. Nah, kita juga kedatangan tamu spesial. BL satu lagi. Ada kok Rudi juga. Halo kok Rudi. Ini BL jaman jebot nih. Jaman ini ya Pak, BL bahuel lah. Iya, tiba-tiba kok Rudi ikut nih, bro. Nah, langsung aja nih kita ke bintang utama kita nih. Kak Grace. Halo Kak Grace, apa kabar nih? Hai, halo. Baik, baik, baik. Oke, ini masih di rumah aja apa di Pelatnas aja nih? Masih di Pelatnas nih. Masih di kamar. Di kamar sama. Coba kita perhatiin belakangnya ada apa aja tuh ya? Ada apa coba? Coba diperhatikan. Ada apa? Mas Rake. Di love promosi Victornya udah ketahuan banget tuh. Iya lah. Sudah nggak ada tempat lagi kok. Sudah nggak ada tempat lagi ya terus itu. Biar masuk ke kamera. Iya, masuk ke kamera pas ya. Iya, nggak ada tempat. Oke. Seperti yang kita tahu kan Kak Grace ini kan salah satu atlet yang udah banyak menurunkan prestasi nih. Seperti gelar-gelar di turnamen yang sekolah super series atau ya sekarang namanya super berapa ratus ke atas gitu kan. Terus ada medali-medali juga di kejuaraan dunia dan bahkan sempat dapet emas Asian Games juga nih. Nah, walaupun prestasi sudah banyak gini, Kak Grace ini masih aktif banget untuk jadi atlet gitu kan. Kalau boleh tahu nih, selama pandemi gini, kesehariannya ada yang berubah nggak dari yang sebelumnya sama sekarang? Kalau keseharian, kalau masih di asrama sih nggak ada yang berubah karena kita masih tetap latihan. Tapi ya jadwalnya aja yang berubah gitu. Kalau dulu misalnya kalau latihan, kalau latihan tuh mulai dari, kalau sebelum pandemi ya, latihan tuh kalau ganda putri kan latihan jadi punya setiap sektor tuh latihannya sendiri-sendiri, maksudnya beda-beda jadwalnya. Jadi kalau ganda putri tuh latihan dimulai dari jam 6 pagi, terus jam 8, sampai jam 8, habis itu jam 9 latihan lagi, sampai jam 12, istirahat lagi, setengah 3, mulai sampai jam 6 sore lah. Nah, habis itu baru kelar, baru bertidur, ya gitu lagi setiap hari. Gitu, kalau nggak ada pandemi, terus habis itu persiapan untuk menuju turnamen. Tapi kalau lagi pandemi gini, kita latihan kayak, kalau dulu kan 6-8 jam, kalau sekarang cuma 2 atau 3 jam lah dalam sehari. Begitu, karena untuk menjaga kondisi aja beda sih kesehariannya. Tapi kalau cuma latihannya aja, kesehariannya tetap sama. Maksudnya tetap ya, bangun, makan, tidur, latihan. Ya enak ya hidupnya. Hah? Enak banget hidupnya. Enak ya? Enak ya di kurung di sini ya kok. Ini cobain, ini satu minggu aja. Oh, ini udah hampir 6 minggu, aduh nggak bisa kemana-mana. Lagi di mana kok? Lagi di Jepang masih. Di Tokyo lah. Tokyo lah. Oh iya, jadi ke jebak ya di sana ya? Masih di kurung di Tokyo. Enakan kali ya, bisa berenang, bisa main buat tangkis, aduh. Oh gitu ya? Iya. Kirain nggak balik kok. Nggak bisa, nggak bisa balik kok, stress. Nggak boleh balik. Jangan lupa bawa sampo buat saya ya. Oh iya. Ini ngomong-ngomongnya jadi ngalor gitu. Jadi kemana-mana nih. Nggak apa-apa, memang kita bincang-bincang santai aja. Santai aja ya. Kan judulnya ngabur-burit bersama Gracia Polly. Oh gitu. Oh iya. Habis itu ngabur. Gitu. Nah, Kak Greg selama di Platmas berarti kan nggak boleh kemana-mana nih. Ya. Terus makan gitu-gitu semua diatur sama Platmas dong. Iya, iya betul. Dan mau, maksudnya kita juga disini atlet atlet semua mau berterima kasih sih juga sama PBSI sih, Standem Infora, karena kita masih disediain fasilitas untuk bisa latihan, untuk bisa, karena kan atlet ini paling penting adalah jaga badan kita, jaga kondisi. Sedangkan kalau lihat pandemi yang di luar di negara-negara lain tuh kayak teman-teman saya, mereka tuh harus di rumah, kadang mereka nggak bisa latihan, nggak punya lapangan, udah dua bulan, kayak gitu. Dan atlet aja sebenarnya ya, kita tuh, kita nggak latihan dalam dua atau tiga hari aja, badan kita udah beda. Itu terutama fisik ya. Jadi, makanya apalagi kalau sampai dua bulan, gitu. Jadi, itu yang jadi concern kita dan Platmas, national team di Indonesia, kenapa kita mau di lockdown di sini, kita pilih untuk tinggal di sini. Jadi, karena kita memang harus tetap profesional untuk jaga kondisi kita. Kalau kita di rumah, nggak akan mungkin, kita nggak akan mungkin kita bisa latihan. Bisa sih, latihan karena latihan yang kayak, ya kayak yang kalian seling lihat lah ya, cuman ya di tempat, kayak gitu. Tapi akan sangat jauh berbeda kalau kita latihan di Platmas ini, karena kan di gym ada bisa lari, bisa main bulu tangkis. Kalau di rumah, kita not even kayak bisa main gitu. Jadi, berterima kasih bisa, masih bisa, masih bisa di, masih bisa di, apa, dikasih fasilitas sama Indonesia. Jadi, Kak Grace masih, masih berhubungan. Semoga juga atletnya bisa bertanggung, ya maksudnya bisa jaga-jaga juga, maksudnya jaga, kan lingkungan, ini banyak orang. Dan kita harus hati-hati juga sih, gitu. Kalau di Platmasnya sendiri, ada kayak jaga jarak antar pemain dulu nggak pas matihan? Karena kita selalu dites ya, ini udah kedua kali mau ketiga kali tes COVID. Dan ya puji Tuhan, kemarin semua pada negatif semua, jadi nggak ada yang jaga jarak sih. Kecuali waktu itu ya, waktu kita pulang dari Olenglen tuh, kita tuh yang dari Olenglen tuh di isolasi semua. Maksudnya kayak di jaga jarak dengan atlet yang sudah ada di PBSI, yang di Platmas, yang nggak pernah kemana-mana. Berapa centi itu? Sorry? Berapa centi jaga jarak? Ya, gimana ya, mau dibilang berapa centi, milan kita di pesatap, begini rumah. Jadi, di kamar aja, jadi kalau mereka keluar, kita nggak keluar, gitu aja. Oke. Kak, kita sempat kayak bandel-bandel gitu nggak nyolong-nyolong keluar, atau beli makan keluar, atau kayak kangen masakan mana, kangen masakan rumah yang nggak ada di Platmas, gitu. Kalau bandel-bandel, maksudnya keluar, nggak boleh, ada sapam di luar. Oh, bener-bener nggak bisa ya, kayak? Iya. Kalau di sisi-sisi santinya kan bisa lompat pager, tuh. Oh, nggak lah. Di sini kayak, ini bahaya banget, ya. Kayaknya itu udah kejamannya gitu, lompat pager. Yang nggak, maksudnya kan, ya, nggak ada yang, kecuali kalau memang mau makan, maksudnya kayak, ingin misalnya masakan rumah, gitu. Masakan rumah. Kita, yang kita tahu dan kita kenal. Kalau aku sih gitu ya, maksudnya kalau aku jaganya adalah, misalnya satu restoran, misalnya restoran itu punya teman saya, dan dia tahu, saya tahu kehidupannya, ya saya mau pesan, gitu. Tapi kalau nggak, saya nggak pesan. Kalau nggak, saya nggak akan pesan ke mana. Kalau saya, kalau saya. Saya nggak akan pesan lain. Gitu. Itu aja sih. Kalau rindu masakan luar, maksudnya masakan yang lain selain ada yang ada di sini. Berarti masih boleh menerima masakan makanan-makanan dari luar ya? Kirain kayak DPBS-nya bener-bener kayak nggak boleh gitu makan. Ya kan, masih salah, mereka nggak boleh masuk ke sini, tetap kita harus ngambilnya ke sapam. Kayak gitu. Tapi kan, itu kalau kayak gitu. Karena, gimana ya, kita tetap nggak bisa lose and counter. Maksudnya nggak bisa. Tetap kita, kita jaga jarak, iya, tapi, ya kalian kalau misalnya di rumah gitu makan, terus nggak makan pasti beli kan? Tapi kan disemprot dulu dong, disteril atau misalnya ada paket, ya dibiarin aja dulu di sana, baru kita ambil. Jadi diakalin aja. Iya, kalau nggak, kita juga dikurung di sini, waduh. Kayak kau Rudy gitu harus bertahan hidup. Kayak kau Rudy makan mie instan nih, kau Rudy. Nah, itu lagi kan yang kita jaga. Kadang-kadang ya emang. Ya, well, kayak gitu lah. Kalau makan mie instan enggak boleh ya. Oh, saya pengen makan sushi, waduh. Udah pengen banget nih makan sushi. Sushi Susanti. Bahannya itu sushi Susanti. Iya, Sushi Susanti sering bawa makanan ke sini. Dia harus ditagi terus sama anak-anak. Oke. Wah, ini penting nih, harus catat nih. Jadi bisa bawa makanan ke situ, ya oke. Maksudnya makanan juga ini dong. Beli karantina dong makanannya. 14 hari, baru bisa makan. Kenapa kau? Sorry kau. Makanannya mesti karantina juga dong. Kalau gitu. Makanannya di karantina ya. Jamuran langsung ya. Kalau ramen, misalnya enggak apa-apa lah. 14 hari saya tungguin tuh pokoknya. Oh, boleh-boleh. Entah kan datangnya ke Jepang Open. Boleh. Boleh. Oke, langsung aja kita kasih kesempatan ke BLBL nih. Yang mau nanya nih ke Kak Grace. Ada yang mau nanya, enggak coba lambatkan tangannya aja ke kamera. Yang mau nanya. Ada yang mau nanya? Itu Layli coba sama, abis itu Karen ya. Abis Layli, Karen. Halo Kak Gail. Halo. Aku pengen nanya, ada enggak sih atlet yang bener-bener deket sama Kak Gail di dalam maupun di luar negeri? Kalau di dalam selain Kak Apri deh siapa? Dan di luar itu paling deket banget itu sama siapa? Itu aja sih yang mau pertanyaan. Wah, kepo juga ya. Kepo ya. Kalau di sini, sekarang ini, maksudnya saya main sama semuanya, sama semuanya, deket sama semuanya. Itu. Jadi, ini lucu-lucu. Lucu kalau di Atrawa tuh gini, share aja nih ya. Kayak dua minggu kemarin, waktu lagi isolasi kan main sendiri. Gitu kan, main sendiri aja. Dua minggu kemudian, ganti temen. Tapi bukan berarti, bukan ganti geng gitu loh. Bentar ya, gue ganti dulu main sama ini. Dua minggu lagi gue ketemu lu. Jadi kayak ganti. Misalnya, ada Giska, ada Gloria, ada Lisa, main PUBG bareng. Tunggu dua minggu ya. Dua minggu kita main game bareng. Dua minggu lagi kita main musik bareng. Jadi terus ada ketut. Jadi kayak gitu-gitu aja. Jadi kayak, gimana ya, menyenangkan hati aja di sini. Jadi nggak ada yang dibilang, deket semua. Karena kita kan tinggal tuh, kamar udah sebelah. Kayak tadi, misalnya kayak Grego. Grego kamar sebelah saya nih. Dia bilang, pas lagi makan, Kak, mau nyanyi, main gitaran ya. Oh ya bentar ya, habis acara ini nih, baru ini. Oh ya udah, dateng aja kamar. Jadi yang kayak gitu-gitu aja. Jadi yang kayak, memang kita udah, udah deket banget ya, bertahun-tahun. Kita tinggal bareng gitu kan. Kamar tinggal sebelah. Jadi ya, sangat-sangat, apa namanya, di, sangat, apa ya, harmonis lah, hubungannya antara satu dan lain. di sini, dengan junior-junior juga gitu. Kadang kita suka masak bareng di kamarnya Yulvira, terus panggil-panggil, mungkin ada yang atlet-atlet yang baru kan, yang maksudnya yang junior-junior, yang mungkin mereka masih takut-takut. Jadi, supaya lebih ngebaur, bareng-bareng, di asrama, gitu. Karena, kita udah, kita nganggep di sini udah kayak keluarga sendiri, memang. Udah kayak adik-adik saya semuanya, gitu sih. Berarti si Grace udah kenal semua orang ya, di sini ya? Penghuni-nya ya semuanya? Maksudnya semuanya, ya udah kenal kok semuanya. Berarti penghuni yang satu lagi udah kenal juga dong, penghuni itu? Penghuni terakhir, siapa nih? Penghuni itu? Udah kenal banget di sini. Penghuni yang, yang sing ini, mau nermen diri di Cipayung. Siapa ya? Siapa? Penghuni ya? Penghuni itu yang kadang dateng, kadang enggak, gitu. Hah? Kalau dipanggil dateng, kalau yang dipanggil dateng, gitu. Kenapa gak ketemu ini? Gak nyambung saya, gak ngerti saya ini. Maksudnya aja kalau benar. Penghuni dari alam lain, maksudnya. Udah kenal, udah kenalan kita. Udah kenal semua. Mas. Oke, tadi Karen juga mau nanya ya? Coba, aku nanya di, anjur sekarang. Ya. Hai, Kak Gail. Halo. Aku ingin tanya, omur berapa nih, ngomong-omong? Baru 15. Oh. Keren udah mbak-mbak, waduh. Ya, ya, ya. Lanjut, lanjut. Apa sih yang bikin kagel selalu bersyukur, rendah hati, kuat, dan bangkit lagi dalam menghadapi keadaan yang paling terpuruk atau kalah pertandingan? Waduh. Kacau banget. Padat lagi. Kacau padat lagi. Waduh. Waduh. Ini baru 15 tahun. Kayak memotivasi di Karen nih. Kayak memotivasi. Motivasi ya. Ya. Yang bikin bersyukur itu waktu, ini sekarang saya hidup sekarang, terus tiba-tiba saya flashback ke kehidupan misalnya satu minggu lalu atau satu bulan lalu atau tahun lalu misalnya. Saya misalnya nggak memutuskan hal yang 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 bodoh pada saat itu. Jadi, akhirnya membuat saya bersyukur pada hari ini. Kerti nggak maksudnya? Kerti. Kerti nggak? Kerti nggak? Keputusan saya waktu keputusan saya sekarang atau keputusan saya waktu dulu itu yang membuat saya bersyukur sekarang. Keputusan saya yang benar yang dulu, yang membuat saya bersyukur sekarang. Terus saya dihadapin lagi sama keputusan nih. Sama hidup sekarang saat ini lagi di isolasi. Yang saya harus bertanggung jawab sama diri saya. Nah, terus saya ngambil oke. Kan disini kan misalnya saya sudah contohnya saya sudah misalnya sudah cukup dewasa, sudah cukup besar ya untuk bisa tinggal di rumah, memutuskan tinggal di rumah. Tapi kalau saya memutuskan tinggal di rumah, saya nggak bisa latihan misalnya, nggak bisa jaga kondisi saya. Jadi saya memutuskan untuk saya tinggal di asrama, untuk saya bisa jaga kondisi. Nanti dua bulan ke depan saya akan bersyukur saya tinggal di asrama. Karena saya bisa jaga kondisi saya. Untung ya, saya nggak tinggal di rumah. Jadi apapun yang keputusan itu, saya bisa bersyukur. gitu loh, walaupun walaupun dalam keadaan hal yang nggak nggak kondusif sekalipun. Kayak gitu. Dan ya, kayak sekarang nih, lagi bete, lagi males, bosen di asrama terus misalnya. Tapi, saya bisa lagi tiba-tiba datang main kamar, main piano, main apa, main PUBG sama temen, nonton Korea. Hal yang membuat disenangin aja, itu membuat saya bisa bersyukur. Wah, ngomong-ngomong ya, Korea kamu suka nonton drakor yang mana nih? Wah, udah nilai, nggak tahu. Dulu kalau nonton drakor bisa dua bulan, tiga bulan, habisnya sekarang seminggu. Kalau sekarang lagi nonton apa? Lagi nonton Itaewon Plus. Kirain yang World of Marit yang lagi nilai. Iya tuh. Aduh, nggak mau dulu, karena itu masih 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 tayangnya masih minggu nanti, biduknya tayang lagi, males nunggunya. Iya, kemarin Korudi bikini nih quiz. Katanya si, apa, si Jin Sunwo yang dipilih banyakkan Seagrass katanya. Hah? Si Jin Sunwo siapa ya? Eh, berdua yang ngomong-ngomong, saya tuh sebenernya nggak terlalu suka drama Korea, cuma pengen dengerin bahasanya doang. Oh. Katanya kalau yang, apa, Korudi di Twitter, iya, karena yang itu kan, yang pemeran itu tuh ini, Pak cukup dewasa katanya. Pemerannya cukup dewasa. Yang mana ya, Jin Sun? Saya nggak tahu bener-bener. Nggak tahu nama-nama. Selalu di, apa, selalu disakiti. Tapi ngomong-ngomong Karen tadi yang udah nanya, kira-kira udah, ini nggak, udah jawab nggak pertanyaannya tuh? Udah, udah. Udah bermotivasi. Ini beberapa tahun pertanyaannya lah, kalau dia umur 20 lagi, beda lagi. hebat, luar biasa. Saya lebih kritis lagi, Nini. Oke. Berarti Kak Grace, selama lagi pandemi ini, juga sering nonton drakor, gitu-gitu ya. Kayak, ya sama sih, kesarannya kayak kita. Ya, nonton drakor, nonton film Perancis. Apa aja yang ditonton? Ada kayak nambah, nambah skill tertentu gitu, nggak sih yang pengen banget dipelajari, terus mumpung ada waktunya nih. Nambah skill ya? Oh. Ya, paling, apa ya? Ya, paling yang bisa kan, cuman bisa main musik, cuman bisa foto-foto, cuman bisa yang seneng ya. Ya udah, itu aja paling yang bisa di, dibilang nambah skill sih, nggak cuman kan karena pengen, bisa karena biasa, jadi mainin aja lagu, seneng, oh ini kuncinya ini, jadi nggak yang belajar gimana gitu, yang belajar yang harus belajar banget, jadi kayak sambil belajar, sambil nyanyi-nyanyi aja. Setelah sama anak-anak nggak bisa karaokean, nyanyi-nyanyi aja, main gitar kayak apa, kayak pokoknya bisa bikin happy. Kemarin juga sempat itu lihat di IGK Gris, kayak ada foto-foto juga tuh, kayak udah profesional banget gitu. Oh ya itu, karena mungkin lihat teman-teman saya yang di luar, mereka juga kreatif gitu loh, jadi kayak, eh ini kayak gimana ya, bikinnya, terus suka nanya-nanya, misalnya kalau fotografi gitu, suka nanya-nanya sama ahlinya, kalau mau foto ini kayak gimana, aturan settingnya seperti apa, ya gitu-gitu, terus bikin video ini gimana, oh caranya ngambilnya gimana, gitu-gitu sih, yang jadi pada akhirnya ya, ya bisa sendiri, maksudnya bisa nyoba sendiri aja gitu. Terus ya memang kebetulan memang ada yang mau dijadiin, yang ada yang mau dijadiin model, disuruh-suruh, ya dia mereka mau-mau aja, dan seneng malah, kayak Gloria gitu kan, yang lain jadi, jadi ya sudah, lumayan ada modelnya ya, banyak modelnya disini, oke nih, dari BL-BL nih, ada yang mau nanya lagi nggak nih, mumpung kita masih di TV, itu Mas PW, ya abis itu nanti ke Fabio ya, coba PW dulu, sama abis itu enggak sih Pak. Oke, tadi kan bicara mengenai kompetisi ya, kalau bicara 2020 tuh pasti, momen terbaik dari seorang Grecia Paul itu Indonesia Master, setuju nggak Kak Grecia? Setuju, karena cuma bergumpa pertandingan ya. Nah itu kan, momen ketika final itu kan, kalau teman-teman BL juga masih ingat, itu bikin sport jantung banget gitu loh. Dan, itu dari sudut pandang penonton kan, coba sekarang kita pengen tahu, kalau pemain itu sebenarnya di momen skor bolak-balik ke sana kemari, gitu kan, itu tuh dibalik ketenangan di kamera televisi, itu tuh di dalam hatinya apa sebenarnya? Mencoba tenang atau nggak bisa tenang atau gimana? Coba buka dulu otaknya, apa ya? Kalau pada saat itu, sebenarnya udah nggak mikir, udah nggak bisa mikir sebenarnya. jujur saya, udah nggak bisa mikir. Dan kalau boleh tanya atlet-atlet yang lain juga, kalau dalam posisi kayak gitu, tuh udah yang kayak, yang penting bola masuk aja. Gue nggak tahu itu mau mukul kemana, mau nyemes kayak gimana, mau serve kayak gimana, yang penting itu bola masuk aja. Mau defense, jungker, balik kayak gimana, udah nggak mungkin pakai strategi dan lain-lain. kayak gitu. Kalau apalagi, kalau udah lagi pada saat poin kritis genting gitu, pas lagi genting-genting gitu, terus kita, kita pokoknya cari celah untuk bisa, boleh masuk aja. Gitu. Dengan atur nafas ya, dengan kontrol diri gitu. Tetep harus bisa kontrol, kontrol diri untuk, untuk bisa, apa, kan kita, karena kita sudah dilatih setiap hari, otomatis itu kan, sudah, sudah apa yang namanya, otomatis. Jadi yang bisa, yang bisa, tukulan itu udah mau otomatis. Jadi yang kita bisa pikirin itu, pokoknya gue mau masuk aja, bolanya tuh mau masuk aja. Itu pikirannya itu. Jadi, nggak, nggak, gimana ya, udah campur aduk sebenarnya. Pengen tenang tapi, tegang, pengen, kalau ketenangan juga nggak boleh. Ya gitu. Jadi memang, rasa itu tuh, rasa yang memang, kalau bisa sebenarnya, sebenarnya bukan hanya di situ sih. Kadang-kadang tuh, kalau bisa pengen cepat-cepat kelar. Gue nggak tahu deh, bodo amat kalah atau menang. Yang penting gue bisa keluar dari tekanan ini. Kayaknya kayak gitu. Tapi karena kita udah biasa, karena kita pengen menang, otomatis, kita harus ada di tekanan, di press waktu itu, pas lagi, lagi tegang-tegang, 20, kejar-kejaran gitu, otomatis tuh kayak, buh, tahan-tahan, tahan, cuma kayak, maksudnya tahan-tahan, kayak, adrenalinnya tuh, kayak, gimana ya, kayak, kita pengen keluar dari, keadaan, dari sebuah masalah, tapi nggak boleh. Gitu loh, tetap harus tetap tahan. Kadang tuh capek, karena kenapa lagi, ganda putri, rally gitu. Kadang gue pengen buang aja di bola. Nggak mati-mati. Berarti komunikasi sama Apriani, juga udah nggak beraturan lagi ya, udah pasrah aja. Udah nggak beraturan, kita udah nggak, nah, itu dia namanya partner, pasti akan ada chemistry. Kalau udah namanya kayak gini kan, kalau single itu, hanya dia dengan bola, dia dengan dirinya sendiri. Dia harus bisa, apa namanya, self, self boost, gitu loh, kayak, bisa, bisa menyemangatkan diri sendiri. Tapi kalau dengan partner tuh, kelihatan, kan kelihatan gerak-geriknya. Nah, kita dengan kita bisa, kalau ada chemistry tuh, partner yang ada chemistry, dengan kita bisa, siap, itu udah langsung, oh ya, atau gue sering bilang sama Apri, ini ya, kayak cuma ada mata dengan teganan, tapi ini jalan, itu udah ada latihannya sebenarnya di mental coach juga, ada di psikolog, dan sekarang kita udah disiapkan. Nah, harus ada nimbulkan awareness, terus tiap hari, kesadaran yang untuk tetap fokus. Kadang memang turun, nanti naik lagi, turun, naik lagi, kayak gitu loh. Memang kan, soalnya kan dengan capeknya, dengan harus tahan capek, harus tahan fokusnya, itu yang gak mudah. Dan kita harus satu sama seirama dengan partner. Jadi, kalau bisa sih, kalau dengan partner, kalau udah ada chemistry, gak perlu ngomong, udah jalan semua. Itu yang, itu yang luar biasa sih. Jadi, gak perlu diomongin lagi, lu ngambil sini, gue ngambil sini ya, lu ngambil sini ya, kayak kalau chemistry tuh udah nyabung. Kayak udah, yin dan yang-yang tadi udah bisa. Gue udah bisa cover. Apri ngambil sini, gue ngambil sini. Apri ngambil sini, kayak, apri misalnya ada miss bola, gue harus bisa cepat cover, gimana caranya gitu. Jadi yang, hal-hal yang kayak gitu yang, kayak kita gak bisa pakai kata-kata memang kalau udah di lapangan. Harus cuma bisa pakai, ini, mata, gerakan, tubuh, kayak gitu-gitu. Yang gak boleh, gak boleh, apa namanya, mengisyaratkan, isyarat tubuh jadinya ya. Isyarat tubuh, jadi kita gak boleh isyarat tubuh tuh langsung, aduh, mati. Oh iya, gak apa-apa, ayo lagi, gitu-gitu. Jadi itu yang, kan gak mungkin kita butuh lima menit untuk, eh, lu udah jangan nyerah, gini kan, capek kalau kayak gitu, udah keburu mati, kita kalah dulu kan. Oke, udah terjawab ya Mas Pewe ya? Iya, siap. Coba sekarang. Panjang loh, penjelasannya panjang. Panjang ya, kalau lagi. Fabio coba. Ya, oke. Ya, halo Kak Gel. Halo. Oh iya, Kak, mau nanya nih, yang pengalaman Kak Gel sama Kevin Sanjaya waktu ngalahin Changnen sama Chao Yunlei, kira-kira, apa yang membuat Kak G lebih semangat, terus akhirnya hasilnya tuh bisa menang tuh, Kak, saat itu. Udah lama ya. Ya, makanya gue cuma berbalikin rasa 6 tahun lalu tuh kayak gimana. Sebenarnya kan Kak, jarang-jarang main di Mixed Double, sekarang udah di WD. Pertanyaannya, rasanya maksudnya? Iya, iya. dan sampai bisa menang tuh, Kak. Sampai bisa menang. Sebenarnya sama hal dengan yang di P.W. Ini Mas P.W. baru tanya. Nggak jauh beda dengan dengan yang saya ucapkan tadi. Maksudnya dengan 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 fokusnya, dengan sama artner gimana kemestrinya. itu tuh campur-aduk sebenarnya. Jadi, pada saat waktu itu, aku ingat pada saat main di depan gitu. Nah, si Kevin kan dia mainnya adalah, kalau main Mixed itu kan dia ambil semua, muter. Ini teknik ya. Nah, gimana caranya? Saya bolanya masuk aja. Terti nggak? Jadi, jadi dia bilang, eh, biar gue aja, biar gue aja. Jadi kayak, ya, gentle mindnya lebih keluar. Cover cell. Nyawanya tuh, lebih, lebih apa namanya. Lepasin ya, Kak. Biar aja gue yang ngambil di sini. Nah, kayak gitu-gitu lebih. Nah, itu-itu yang, karena kan cowok dimanapun dia akan lebih bisa lebih matiin dibanding tenaga cewek. Jadi, pada saat itu, gimana caranya? Ya itu, pasti kalau tanya Kevin gimana caranya, penting bolanya masuk aja. menang-menang aja gitu. Terus, emang, dengan intelligence seorang pemain, itu juga di, kalau dalam hal-hal yang seperti itu, intelligent dan udah luck. Kalau aku bilang. Karena, kalau poin-poin kegenting itu, kita semua-semua udah sama-sama udah main bagus. Karena kan, poinnya udah sama. Lawan nggak ada. Tapi, gimana caranya yang, yang luck dan intelligence-nya yang kadang-kadang kita kalah pinter dan kita kalah luck. Kadang cuma dua itu, dua aja sih, kayak gitu-gitu. Kalau waktu itu, kita menang pinter aja. Gitu. Kalau waktu lah, kalau mau dibilang sama lawan si siapa tuh, Zhang Nan ya. Lawan Zhang Nan sama Xiaoyun Lei. iya, 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 iya. Karena, karena masih nahan mungkin mereka udah emosi kali ya. Kok ini dimain sama anak kecil gitu kan. Nama Kevin masih kecil waktu itu. Jadi, rada emosi sedikit mungkin dia. Tapi sempat terbawa nggak sama kayak permainan Kevin gitu, sempat terbawa nggak? Nggak ya? Maksudnya? ada gayanya dia sendiri yang sempat terbawa jadi ngikutin gayanya dia gitu pas main. Waktu itu ya, karena waktu dia kan waktu itu masih umur 19-18 sama dengan kayak Apri waktu umur. Maksudnya gini. Maksudnya masih belum tengil ya? Tengil. Emang gayanya kayak gitu. Cuman belum kemateng sekarang. Gitu. Kalau sekarang, nggak perlu dibilang, dia udah tahu mau kemana. Dulu memang masih harus cuman sedikit dibilangnya. Memang beda. Kayak gitu. Talannya ada gitu ya? Talannya udah ada. Talannya udah ada, hanya harus diarahin dulu. Vin, gini ya. Gini, gini. Harus diarahin dulu. Gitu. Jadi, sedikit. Nggak banyak. Kalau misalnya ada juga yang misalnya pemain yang lain, memang harus diarahin banyak sekali. Gitu. Oh, harus dia gini nih. Main, ntar lupas. Gini, gini. Nah, itu udah teknik ya. Maksudnya harus banyak. Tapi kalau sama kayak Vin, sedikit yang untuk bisa ngarahin. Vin, tapi tetap harus diarahin. Kalau sekarang, nggak usah diarahin, dia udah tahu. Gitu loh. Kita udah tahu sebagai pemain profesional, pasti udah tahu dengan pemain matang. Gitu, dengan lihat kualitas. Memang, emang talentnya Kevin emang udah ada. Gitu. Dari dia junior juga. Oke, Fabio udah puas belum lagi? Udah puas. Puas banget. Puas banget. Oke, tadi Nazifa juga mau nanya nih. Coba. Nazifa tadi mau nanya apa? Oke, halo Kak Giel. Halo. Ya, aku mau nanya nih. Kan, menurut saya ya, kan nggak semua kayak atlet senior itu bisa ngebinding juniornya juniornya biar jadi pemain top. Menurut saya, menurut saya ini, Kak Giel ini adalah salah satu yang bisa membinding, membawa juniornya ke top level. gitu ya. Iya, makasih loh. Menurut Kakak ini, apa sih yang membuat Kakak itu bisa berbaur, bisa ngebinding Afri, apa ada trik khusus atau gimana? Kan kayaknya susah gitu ya. Gap umurnya umurnya kan juga jauh. Terus Afri juga masih baru meletak jadi junior. Itu gimana? Bagel masih berjauh muda kayaknya. Sebenarnya kalau di masalah talent, bakat, dan maksudnya masalah teknik main bulu tangkisnya itu kurang lebih sama. Hanya yang ya, kayak misalnya Afri kan masih misalnya masih apa, dia sudah di national team tapi masih baru misalnya. Masih junior lah. Tapi kan dia sudah punya talent. Sudah punya bakat untuk bisa main bulu tangkis. Nah, itu itu gak ada beda. Yang yang bikin dengan saya main misalnya saya udah main bulu tangkis 15 tahun dengan Afri yang baru mungkin 5 tahun tapi kita sama-sama sudah bisa main. Cuma tinggalkan apa, supaya tinggal gimana caranya bikin satu jadi satu. Ini masalah teknik. Tapi kalau masalah yang lebih sulit itu adalah masalah komunikasi di luar. Gitu. Dari satu sama lain. Jadi misalnya ya saya harus bisa ngikutin gimana caranya berbaur dengan anak umur 19 tahun anak umur 20 tahun misalnya seperti itu. Karena saya udah punya pengalaman gimana saya pernah dari 20 tahun. Jadi saya harus gimana caranya komunikasinya harus bisa nyampe dengan gaya anak umur 20 tahun 21 tahun 19 tahun bahkan even 15 tahun seperti Karen seperti ini. Kalau jadi partner saya saya akan membawakan diri saya dengan komunikasi yang dia bisa nyambung. Kalau enggak yaudah enggak tahu dia bagaimana. Dan itu dibutuhkan di satu dibutuhkan apa namanya kerendahan hati dari seorang senior dan kesabaran dari seorang junior. Gitu. Misalnya gini. Kalau apa yang saya bilang saya enggak masuk masuk ke dalam hidupnya Apri untuk bisa bawa dia untuk Apri kayak gini-gini. Dengan cara senior saya lu harus kayak gini. Enggak akan pernah kok adanya takut. Kayak gitu. Nah dari sisi dari sisi Apri dia masih muda apa yang dia bisa oh gue harus ikutin terus nih. Apa yang apa yang misalnya pelatih katakan apa yang misalnya aku misalnya aku bilangin aku kasih masukan gitu. Jadi kalau bisa tidak tidak ngebosi. saya enggak tahu Apri menganggap saya maksudnya boleh atau kayak gimana tapi saya tapi maksudnya tapi itu untuk segala sesuatu itu untuk kebaikan kita secara prestasi. Menurut saya itu jadi dan itu diperlukan waktu juga sih maksudnya waktu untuk bisa ngenalin satu sama lain dan harus bisa bertahan hidup kayak sekarang nih misalnya di ganda putri semuanya anak tahun 2000 ke atas semua. bagaimana saya bisa bertahan hidup di sini. Saya harus bisa masuk ke dalam mereka dan harus bisa pakai gaya bicara mereka. Dan memang harus bisa jadi gila ya gila bareng-bareng. Jadi pada akhirnya saya juga harus bisa bertahan hidup dimanapun kita kita ditempatkan udah. Nanti kalau saya di tempat luar jadi saya mau sama omah-omah sekalipun saya juga harus berpikir bahwa saya harus bisa oh iya omah jadi gini harus sebagai manusia kita harus kayak gitu kalau enggak kita kalau kita dan hebatnya manusia bisa beradaptasi kok dengan cepat. Tergantung dia mau belajar apa kita mau belajar apa enggak itu aja sih jadi yang itu yang tergantung jenirnya juga gitu mau ya dianya harus mau belajar juga kalau enggak enggak bisa. ya betul karena harus ada satu harus ada kerendahan hati dari dua sisi bukan hanya dari saya aja tapi dari juniornya juga harus harus ada mau belajar terus-menerus itu. Oke, gimana Nazifa udah cukup menjawab? Oke, cukup was. Oke, ini ada satu lagi yang mau nanya nih Ayu Ayu mau nanya enggak nih? Ya, mau mau nanya buat KG ya. Ya. Halo, kamu tanya deh. Jadi, ini kan menurut saya kan KG tuh orangnya tuh humble gitu ya terus tuh gimana sih kayak udah terkenal gitu tuh banyak fans terus kayak juara juga udah sering gitu tuh untuk tetap biasa-biasa aja tuh gimana gitu buat tetap humble dengan situ kondisi yang sekarang kayak udah terkenal gitu Tetap rendah hati gitu ya Ya, tetap rendah hati Sebenernya juga saya bingung saya mau sombong dari mana ya saya enggak punya saya enggak punya saya enggak punya kekuatan atau saya enggak punya kekuatan atau diri saya ini untuk saya bisa membagakan diri saya 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 cuman berterima kasih gini kayak kemarin kita lagi aku lagi share sama lagi ngobrol-ngobrol sama Ketut kadang-kadang misalnya juara juara kan itu bonus ya dari apa yang kita kalau buat saya ya juara itu bonus dari apa yang kita telah latih apa yang kita telah beri gitu nah banyak hal yang kadang tuh saya yang yang misalnya kayak Tuhan tuh tolong saya untuk bisa jadi bisa bertahan sampai sekarang jadi saya ngerasa apa yang saya dapet selama ini tuh bukan karena saya bukan karena saya hebat enggak beneran serius ini bukan tapi memang tapi memang kayak itu cuman dikasihi jadi saya harus berterima kasih saya bukan saya bukan bukan maksudnya saya harus berterima kasih aja dan dibentuk terus-menerus secara karakter kalau dulu mungkin juara pertama kali ngerasa ada juga dulu pernah sempat ngerasa waktu pas dapet juara enggak terkenal dan kayak mana wah mulai gede kepala atau mulai kata orang-orang di samping saya saya mulai ya sombong loh atau apa nah disitu kan mulai dikasih pelajaran kasih pelajaran eh oh iya sadar oh enggak boleh ya jadi kayak gitu-gitu aja jadi sekarang sehingga pada saat sampai sekarang ini ini ya ada di restoran ini kan saya sudah melewati banyak hal jadi membuat saya jadi ya juara memang saya di saya memang jadi atlet selama saya masih jadi atlet saya memang harus tetap bisa kontribusi untuk saya gimacaranya saya bisa harus jadi atlet tetap juara gitu tapi untuk saya bisa membanggakan apa yang saya punya saat ini dan atau yang kekuatan saya saya enggak berhak saya enggak ada kekuatan untuk bisa membanggakan itu karena itu cuma pemberian yang Tuhan kasih aja jadi itu yang yang ada dalam selalu dalam pemikiran saya sih maksudnya yang ada dalam otak saya saya enggak tahu kalau boleh dikoreksi kalau saya kalau saya maksudnya ada salah pemikiran mungkin kayak gitu tapi ya itu sih yang maksudnya yang itu prinsip yang yang saya ada dalam diri saya ini jujur 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 banget nih ngomongnya tapi bohong jujur bohong gitu loh maksudnya jujur tapi bohong ya tanya aja Pak Rudi lah gimana kok oke jadi udah terjawab ya ayu ya tadi ya mungkin satu lagi nih Pak Rudi nih mau nanya juga enggak nih iya nih ya Grace lu kan di luar kan akar banget nama Canggina kan nah dulu katanya kan lu kan ke apa ke rumah tinggal di rumahnya dia kan tanpa Canggina nya kan iya sih lah maminya gimana ya ini orang dari mana tau gak tau dia langsung tidur di ranjang anak gue lagi nah gimana tuh lah orang tidur rumah maknya gimana nah iya ini betul maksudnya ini loh orangnya gak ada ini siapa lagi dateng-lateng-lateng ini gak makan lagi ini-ini gitu loh gimana emaknya gimana nih emaknya si Canggina gimana nih seru gak orangnya seru lah maksudnya ya ngomong kalau pertama dulu gak bisa ngomong karena dia gimana ngomongnya ya tapi sekarang udah nyambung lah ngomong aja udah bahasa kore hancur rambut ya biarin aja ini ini aja terus lu dimasukin apa dimasukin apa makanannya tuh apa breakfastnya sama apa udah dipesinkan sama Canggina kalau udah kesana udah pasti dibeliin mau apa mau ini ya kan aku suka makanan korea kok jadi jadi kalau sampai malem-malem pengen apa pengen Kamjatang itu sampai jam 12 dicariin tuh Kamjatang makan bareng-bareng Kamjatang mau apa lagi jadi kayak kayak apa yang mungkin karena cuma seminggu kali di korea jadi bener-bener di ini banget kalau lebih dari seminggu diusir kali udah suruh tinggal di rumahnya lah nah ceritanya gimana kok kamu bisa ini apa jadi apa temen akrabnya si Canggina gimana itu gimana jadi dulu kenalnya itu udah lama sebenarnya dulu dari junior kan dari tapi karena dulu tuh orang korea dan si Yenanya kan juga masih junior dan Korudi tau sendiri kalau orang korea kan mereka waduh waduh kasihan banget kasihan tuh gak bisa bergaul takut harus mau keluar aja harus ngomong sama seniornya yang lebih senior jadi kalau sekarang kan Yenanya yang dimintain yang mau ngapain aja gitu nah kalau dulu emang dan susah bahasa keterbatasan bahasa saya juga gak terlalu bisa bahasa Inggris dan gak tau mulainya gimana juga dia juga takut-takut ngomong bahasa Inggris dan cuma pakai itu translate gitu dulu kan jaman dulu tuh jaman dulu gitu dan kalau ngobrol tuh karena jaman dulu juga gak kayak sekarang ya sekarang kan ada media sosial ada whatsapp segala macem udah tinggal nelpon satu menit juga kita bisa kontekkan terus tapi kalau dulu mau pakai apa pakai email pakai handphone sms mahal misalnya kan kayak gitu-gitu mulai bisa ngobrol banyak itu waktu tahun 2015 kalau gak salah 14-15 lah kurang lebih ya 2004-15 karena disitu si Yananya juga mau udah mau ngomong bahasa Inggris berani dan dia udah mulai jadi senior lah jadi ya gitu aja kok maksudnya ada gimana ya dan dan mungkin saya tipe orangnya yang yang mau pengen bertahan hidup dimanapun saya berada gitu maksudnya kayak susah sekalipun gue susah banget gimana maksudnya walaupun gue cuma sampai nekat nekat gue maksudnya jadi kalau misalnya misalnya diajakin temen saya orang Filipin tapi dia tinggal di Amerika gitu gak kenal gak apa saya ikut aja karena saya gak tau saya gak tau mereka ngomong apa yang penting saya ikut aja dengerin oh kayak gini dong oh kan karena kan kita kan kebanyakan di luar dibanding di Indonesia kan dan kadang-kadang kan kedekatan ya korudilah tau sendiri kita tinggal sehotel kita gak pakai bus bareng pelatihan maksudnya satu area cuma jadi musuh aja kan di lapangan jadi menurut saya kenapa kenapa gak menggunakan waktu seperti ini waktu jadi atlet untuk bisa untuk bisa berkenalan juga dengan ini dari junior sih sebenarnya berkenalan dengan dan tanya kehidupan gimana jadi itu juga bisa saling menguatkan ya gitu maksudnya satu sama lain oh ternyata di Korea lebih aduh bersyukur ya jadi kita jadi bersyukur juga di Indonesia masih begini ya masih bersyukur di Korea masih enakan gitu di Indonesia gitu ya ya kita gak bisa enakan di Indonesia maksudnya ada hal-hal yang pada akhirnya kita bisa bertukar pikiran dan jadi lebih dekat dan akrab ada rencana gak kalau maunya kamu kamu sesudah Olympic pensiun dia pensiun gitu loh apa main setahun lah baron gitu ada gak rencana gitu kita ada ini loh ya ada ada Bementer League loh setelah Olympic loh boleh tuh ada Bementer League loh Korea ini coba di Korea di Jepang gak tau kok belum tau rencananya gimana ya kita lihat ada kan kalau main-mainnya apa kalau buat di Liga-Liga kan bisa kan main-main dateng kan main-main Liga-Liga kan bisa kan kamu main berdua gitu loh kan ada putri gitu loh kan bisa kan main WD maunya jalan-jalan bareng terus kok gak mau main kalau udah habis senior udah sama-sama kan udah habis main dulu tangkis dia keluar national team saya keluar national team jalan-jalan kok ada rencananya bukan main katanya mau ke Amerika kan katanya rencananya dia mengetahuan aja sih gilanya aduh ya banget Amerika Kanada Alaska waduh ya ya gitu sih jadi ya dan satu satu apa ya kalau sama Yaina itu lebih satu satu pikiran gimana sih yang disini cewek-cewek kalau misalnya mas sahabatnya kayak ngelakuin ini eh bareng sama ya gitu jadi kayak gitulah jadi satu pikiran gitu loh kayak cocok aja walaupun selalu terkendala pasti kan basah kayak gitu dan pernah gak sih gitu kayaknya apa ibu-sahabat kan pasti kan ada kan ketidak apa cocokan kesalahpahaman pernah dong pernah lah apa tuh coba waduh telpon dulu orangnya boleh gak diomongin ya pernah maksudnya kayak ya hal-hal yang kayak mungkin gak nyambung kalau misalnya dalam maksud gini lebih ke lebih ke karakter sih iya menurut saya lebih ke karakter karena kita dengan bahasa gini dengan kita bahasa bisa Indonesia sama aja bahasa Indonesia kadang orang suka salah komunikasi apalagi kalau bahasa sudah berbeda gitu enggak maksud gue ini enggak maksud gue itu mau gimana sih nah kayak gitu-gitu jadi ada yang hal-hal yang suka salah komunikasi gitu dan udah keburu emosi duluan dan udah keburu biasa kan cewek bawa perasaan nah lupa peran juga ya nah maksudnya dalam seorang gitu saya dengan maksudnya dengan partner saya dengan siapapun juga kayak gitu dengan korudi juga sama kan kayak gitu jadi hal-hal yang seperti itu menurut saya biasa dan kalau memang kita bertahan satu sama lain memang cocok dalam satu pikiran dan memang ini pasti kita akan bisa bertahan lama gitu maksudnya tetap jaga persahabatan yang pasti bisa bertahan lama nah selain yang siapa lagi apa yang dari luar yang akrab sama si Chris siapa lagi selain yang mau cari yang maksudnya yang mana nih Thailand siapa aja punya menurut apa inggrisnya yang yang ngobrol curhat gitu ya akrab lah ya subsiri iya telepon setiana kalau setiana tapi kan di Amerika kadang ya keradang beronya ya kadang terus ngobrolnya sebenarnya saya sering ngobrol sama pemain Jepang sama Misaki oh dia bisa bahasa Inggris ya sama kan Misaki itu kan orangnya kan diem banget kok iya maksudnya dia tuh sangat tertutup sekali orangnya gitu tapi gue ajakin aja ngomongin terus semuanya ngomongin lagi bahasa Inggris pokoknya gak nyamung gak nyamung biarin aja biar bisa dia ya sama anak Korea kebanyakan mostly sih gak tau juga ya tapi ya udah kayak jadi temen biasa aja gitu loh kadang kamarnya kamarnya masih Heirin juga paternya Sienna siapa siapa Jengking En Sincang itu kayaknya iya orangnya ketus ya ketus gak sih Jengking En gitu kayaknya ketus banget tuh mukanya gitu loh galak gitu enggak enggak sih sebenarnya tapi saya juga sudah ngomong eh lu senyum dikit iya iya senyum baik tuh orangnya keliatan galak kayak gitu loh iya galak tuh salah satu karakternya yang di world of marriage katanya jadi kita gak kerasa nih udah lumayan lama nih waduh udah sudah sejum ya buset nah ini kita mau seru-seruan dikit aja nih sama BL-BL di sini nih buat main siapa yang paling tau Gracia Pauly nih jadi saya bakal ngajuin pertanyaan kayak disordat gitu misalnya yang pertama saya sebutin itu nanti kalian tunjuk aja angka satu terus yang misalnya yang kedua saya sebutin itu kalian angka dua gitu ya nanti Kak Grace-nya baru habis itu jawab gitu yang bener yang mana misalnya kayak ini mulai ya jadi tadi kan Kak Grace bilang kangen nih sama sushi gitu tapi kan juga temenannya sama orang-orang Korea nih nah kira-kira Kak Grace itu lebih suka makanan Jepang kalau kira-kira lebih suka makanan Jepang tangannya angka satu ya atau lebih suka makanan Korea menurut kalian lebih suka kayak mana makanan Ibu saya ada empat orang jawab makanan Korea salah satu orang jawab makanan Jepang dua orang jawab makanan Jepang nah kira-kira Kak Grace lebih suka kayak mana nih antara Jepang sama Korea karena kalau masaknya Indonesia mah udah pasti juara penting nih catet Jepang 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 saya karena saya suka daging Jepang saya sangat suka Korea salah salah 4 orang mener oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini kita seru-seruan aja sih gak ada yang menang gak ada yang kalah nah menurut kalian kira-kira Kak Grace lebih suka nyanyi kalau kira-kira nyanyi satu atau main gitar nah menurut kalian lebih suka yang mana tuh gitar kedua mau pada jawab main gitar semua nih gak ada yang jawab nyanyi iya karena aku selalu ngomong aku gak suka nyanyi suara jelek secara biasa aja be aja suaranya ya betul sukanya main gitar berarti semuanya di sini pada ini semua pada fans garis keras nih udah tau semua nih oke ngomong-ngomong soal foto nih Kak Grace kan suka ngefoto-foto nih nah menurut kalian Kak Grace lebih suka foto orang atau ngefoto pemandangan foto orang atau pemandangan foto orang jawabannya beragam nih tiga orang jawab foto pemandangan lima orang jawab foto orang lebih suka foto orang atau pemandangan nih Kak saya suka foto candid mau pemandangan atau foto orang tapi yang gak ada yang benar gak ada yang benar gak ada yang benar ya karena karena Pilihannya Jadi saya lebih suka street style gitu Jadi kayak Orang yang lagi di jalan Misalnya terus dia ada pemandangan Terus dia lagi ngapain Jadi kayak lebih nyata aja Karena kalau foto orang jujur Saya gak terlalu Maksudnya kalau mau kayak gitu-gitu Gak terlalu biasa aja Tapi bener-bener lebih suka Yang kayak explore something gitu Sehingga foto itu nyala Buat saya itu foto-fotografi saya Maksudnya idealis saya Seperti itu Jadi kalau Foto orang atau pemandangan ya Pemandangannya dulu baru Orang objeknya gitu orangnya Enggak foto apapun yang ada pada saat itu aja Yang ada ceritanya Yang ada ceritanya bener Kalau misalnya si orangnya itu ada cerita Di dalam sedia pas ada pemandangan Pas banget nih Nah aku suka yang kayak gitu Jadi aku juga gak terlalu suka foto pemandangan Yang cuman gunung terus semuanya gunung gitu Terus gak ada apa-apa disitu Kayak gak ada sesuatu yang Yaudah gunung aja Gitu jadi Gak terlalu Ya sekali-sekali boleh Cuman gak terlalu Biasa aja menurut aku Oke Berarti jamnya orang Berarti gak ada yang bener Gak ada yang salah Iya Nol semua nih Yang terakhir nih Kira-kira Kira-kira Kak Grace lebih suka Main menyerang atau main bertahan Waduh Bertahan Menyerang atau main bertahan Pertahan Padahal saya sukanya main menyerang loh Padahal Saya ganda putri aja itu mainnya Harus perlahan Love Love Berarti banyak yang salah menduga ya Banyak yang Menyerang Kak Grace lebih suka main bertahan Padahal Aslinya lebih suka main menyerang gitu Karena Gini Ganda putri dibentuk seperti itu Kalau main nyerang terus Capek Gak mati-mati Gak kan Jadi pada akhirnya Sebenarnya kan pengen main nyerang kayak gitu Kayak ganda putri Cepet abis mati Cepet Enak kayak gitu Gak capek Kalau keinginan hati loh ya Keinginan hati ya Keinginan hati Maunya main taktis gitu Tak-tak-tak mati Nyerang Maunya gitu Tapi kan Gak bisa main begitu Karena Memang ganda putri Pertanyaannya salah Berarti pertanyaannya lebih sering Main bertahan Tapi lebih suka main menyerang gitu Pertanyaannya mungkin Tipe permainan apa Pasti kan Lebih kelihatan kan Jadi pasti bertahan Bener tuh Iya deh kok Oke Ini kita udah sejam lebih Ini gak kerasa banget Udah Ditemenin Mulanya tadi kan jam 8 ya Kita udah gak kerasa Udah sejam lebih Ditemenin sama kajian nih Nah Buat di akhir sesi ini Mungkin dari BL-BL dulu deh Ada yang mau disampaikan gak gitu Ke Kak Grace nih Dari Lely dulu coba Kak Gel Makasih banyak Udah meluangin waktunya Sekarang Dan juga Kak Gel Temen-temen Semoga sehat selalu Temen-temen aku Minta salam Yang BL-BL juga Yang belum mendapat kesempatan Minta salam sama Kak Gel Semoga sehat selalu juga Dan juga sukses terus Kak Terima kasih Sama-sama Terima kasih Lely udah Ikutan Oke selanjutnya Siapa nih yang mau ngomong nih Karen dulu deh Coba Karen Ada pesan yang mau disampaikan gak ke Kak Gel Hai Kak Gel Halo Semoga Kak Gel Saya selalu Makin berprestasi Dan makin sukses ya Oh iya aku juga Mau Ngomongin tentang mimpi aku Dan Kak Gel itu bikin aku Termotivasi gitu Jadi aku Bermimpi untuk Pengen bikin biografi Dita Kak Gel Oh wow Wow Harus ketemu dong kita berani Iya Pak Emang cita-citanya jadi apa Writer Pak Atau author Atau apa nih Terima kasih Sebenernya gue pengen jadi Atlet Bultangis Gada-gada les Kak Gel Terus sekarang Ngedang gak Gak Boleh tuh Direncanain tuh Kapan-kapan Sama Karen Oke selanjutnya Nasifah aja Bari Nasifah Aku mau nyampein Ke Kak Gel Makasih udah Aku udah bisa Sama Bad Mintok juga Udah bisa gabung Semoga sehat selalu Semoga sehat selalu Semua teman-teman Di Platinum juga Semoga sehat selalu Semoga mau nanya dong Kan kemarin live Udah sama Popor Udah sama Sefon Line Nah Sama Ceng Ina Kapan nih Dianya gak mau Malu katanya Sebenernya yang aku panggil tuh dia Yang kalau si Popor itu Mereka yang panggil Popor sama Sefon Karena mungkin gak ada kerjaan kali mereka di rumah Jadi mereka yang ajak Aku bilang iya deh Iya gitu Kalau sama Yena tuh Saya yang ajak Dia gak mau Dianya malu katanya Tapi gak tau ya nanti Kalau saya ini Ntar dibajak aja Instagramnya Gimana kita bajak Request Requestnya followers Gitu Request followers Semangat aja Dan mungkin Kalau ada mimpi-mimpi yang lain Di bulu tangkis Yang masih belum tercapai Mungkin Kagak bisa cerita dikit Pokoknya intinya semangat terus Sama tanya itu tadi Iya Makasih Iya Tadi juga kayaknya ada pertanyaan ini ya Di Batmintok ya Yang kasih ya Iya Sempat Tanya itu Iya Oke gak apa-apa Maksudnya gak apa-apa Aku jelasin Gak apa-apa Memang Pastikan Katanya di Batmintok Tadi apa Ini saya jadi Pensiun saya jadi Ber Apa Tertum Nanyanya gini nih Lebih ke Abis olimpiade Rencananya tuh mau pensiun Atau enggak Dan kalau bisa mau pensiun Partner Kira-kira partner yang cocok Untuk April siapa gitu Sebenarnya pertanyaan seperti itu Oh kayak gitu ya Oke Buat tadi Mas Pew Yang memang Olimpiade Pasti masih jadi Salah satu Untuk meraih medali ya Bukan untuk ikutnya aja Untuk meraih medali Udah jadi pasti Jadi salah satu Mimpi dan cita-cita Tapi Baik lagi Sekali sesuatu Kita gak akan pernah tahu Kayak pandemi gini Pada akhirnya kita gak tahu Jadi saya Saat ini memang Cuman Bisa Jalanin Hari demi hari aja Dan Kalau nanti ada pertandingan Apalagi yang Targetnya itu Sampai Olimpiade Dan berjuang Untuk semaksimal mungkin Jadi nothing tulus Dan biasanya Kata senior-senior saya juga Mungkin Kordi juga Selalu dengar juga Olimpiade tuh Rejeki-rejekian Katanya Maksudnya Rejeki-rejekian itu adalah Banyak hal Yang tidak bisa Di ekspektasi Yang tidak Tidak Orang-orang gak nyangka Eh Kok bisa dapet ya Eh Kok gak bisa dapet ya Kayak gitu-gitu Itu Sudah di dunia olahraga Itu jadi gosip Bukan jadi gosip ya Tapi jadi Dibuat Dunia atlet tuh Di atlet itu udah jadi kayak Wah Berarti Kita harus Benar-benar Kita udah Harus siapin Bukan hanya Fisik kita Tapi mental kita Jadi dari sekarang sih Aku sih nginyiapin Lebih ke mental sih Untuk Untuk bermain di Olimpiade nanti Di 2020 Kalau memang Pasti pengennya Dapetin medali Apalagi kalau medalinya Itu warnanya Gold gitu kan Lebih Lebih Itu udah pasti Pasti semua orang pengen Semua atlet yang berjuang pengen Kayak gitu Tapi baik lagi Nothing tulus Itu Itu biar Saya biarkan Tuhan yang Bekerja Untuk 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 itu Yang penting manusia berusaha Ya biar saya Berusaha aja PBSI Ko Rudy Berusaha Untuk gimana Biar sukses 2021 nih Amin Oke Ke Fabio sekarang Ada pesan gak nih Yang mau disampaikan Halo Kak Gel Mau pesan aja Semoga baik-baik Stay safe Stay at Home Di sana Di Platnas Terus Semoga boleh bimbing Apri juga Semoga bisa Lancar semuanya Dan Yang paling Aku mau sampaikan Semoga boleh main-main juga Ke Manado Siapa tau bisa Ketemu Nanti pokoknya Saya akan ajak Oh iya Tinggal dimana Kita di Minasa Utara Dekat Mana Minasa Utara Minut Minut Rage Enak sih Rage Yang terkenal Bakpao Bakpao Nanti akan terakhir Bakpao deh Oh gitu ya Oke Itu aja deh Semangat Terima kasih Oke ini yang terakhir nih Ayo Admin tolong di Annet Halo Kak Gel Halo Mau Nyampe Semoga Kak Gel sehat Terus Terus Mimpi-mimpi Yang belum Tercapai Semoga bisa Cepat tercapai Sama Apri Pokoknya Doa yang terbaik Buat Kak Gel Amin Makasih Mungkin nih Kau Rudi juga mau Nyampaikan pesan Enggak Ada pesan Oh Udah tau lah Si Grace lah Pokoknya terima kasih banyak Si Grace ya Udah mau apa Luangkan waktu lah Buat kita-kitalah Ya Sama-sama Terima kasih Iya Iya Kau Rudi ada aja nih Ide-nya nih Enggak lah Cuma Isi ini aja Sayang Diti pesan kok Apa Oh iya Ada ya Ada-ada Ada Kalau Kapan ketemunya Adanya Yang terakhir nih Rudi Eh Kak Grace Pesan dan kesan Untuk para BL Baik yang ada disini Maupun yang Di seluruh Indonesia Dan seluruh dunia Yang pesan apapun Terima kasih buat Semua yang Suka badminton Yang suka main juga Yang selalu mendukung kita Atlet-atlet dalam Mau kalah Mau menang Prosesnya seperti apa Itu Kita benar-benar Aku Benar-benar Pribadi Sangat-sangat Berterima kasih Sama Sama apa yang Masyarakat Indonesia Selalu doain buat kita Karena Buat saya tuh Doa Orang lain Doa masyarakat tuh Sangat Sangat Nyampe Energinya tuh Nyampe ke Kita Waktu kita lagi latihan Lagi main Waktu kita lagi down Apalagi kalau Lagi saat-saat terpuruk Itu tuh Semangat itu Apalagi kalau di Instagram Apalagi di Social media ya Kalau Kadang-kadang ada yang Mau baca Ada yang gak baca Kalau pas lagi terbaca Semangat yang kayak Cuman Semangat ya kak Itu tuh kayak Aduh iya gue harus semangat Jadi itu yang Selalu positif Encouragement itu Yang memang harus Terus disampaikan Kepada atlet-atlet Apalagi Pada saat kita Kepada keadaan terpuruk Karena Karena itu Sangat berarti Buat kita Walaupun hanya Sedikit kata Kadang kita gak bales Atau kita gak Itu bukan berarti Kita gak Gak Apa namanya Bukan berarti kita Gak Lihat Atau kita Cuekin Tapi Itu adalah bagian Dari kayak Kita gak bisa aja Karena kan memang kita Gak terlalu kenal Atau kayak gimana Tapi kita sangat-sangat Berterima kasih Untuk Untuk dukungannya Selalu Oke itu Para BL Berarti Atlet-atlet itu butuh Positive encouragement Dari kalian Kalian walaupun gak dibaca Bukan berarti sombong Atau apa Tapi Tapi tetep dibaca Sebagai motivasi mereka Oke Kayaknya kita udah Cukup lama nih Udah sejam lebih Kita Konferensi Kalau gini Sama Kak Grace Makasih banyak ya Kak Grace Sudah Terima kasih Memotin waktu Kak Rudy juga Yang udah join Dan semua para BL Yang udah Ngasih support Terus bisa join juga Makasih banyak Ya sama-sama Saya mewakili Pihak Badminton Talk Mengucapkan terima kasih Semoga Acara Badminton Talk Badminton Talk Show Ini bisa terus Jalan terus Sama update-up update lainnya Oke Oke Makasih banyak ya Kita ada Dari dulu Bapak Merah Ya Terima kasih Jodah Hai Oke Oke Pak Grace Sudah keluar Yang mau Lab Silahkan Lab Terima kasih banyak ya Bu kalian ya Kalau ada yang mau disampaikan Oh belum Ya kalau misalnya ada yang mau disampaikan ke admin Iya Sebentar Masuk sini Sudah 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 ya Ya gimana Lely Saya bilang makasih banyak Tadi itu sempat gak nyangka Karena aku cuma Ikut Kira udah hoplus gitu Gak bisa Ikut gitu Ternyata Di DM Di batinnya Tadi Makasih banyak Itu juga pengalaman pertama Aku bisa Sipon sama Bisa ngobrol gitu Sama atlet Iya itu aja Terima kasih banyak Buat Min K Min 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 Ada ya Tadi Udah niat Di berisi Ada Min Terima kasih Selamat ya Nanti ditunggu Rekan Jangan lupa Ikutin keseruan konten-konten Di Batman Talk TV Kalian bisa like Comment Dan juga subscribe Gue Gak Afin See you later Lском Udah niat Udah niat Punto Udah niat Udah niat Udah niat